Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Demikianlah Umul Mukminin Aisyah Radiyallahu Anha Dari buku Isteri-isteri Nabi oleh Dr. Aisyah Bintusi Syaiti Pekerangan dan Tawanan yang Cantik Setelah pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab Biti Jasi Radiyallahu Anha Beliau disibukkan dengan beberapa peristiwa besar dan penting Yang menyebabkan pertengkaran dan persaingan antara istri-istri beliau Memenuhi waktu paruh kedua dari tahun kelima Hijriah Yaitu pada bulan sawal dan permulaan Zul Kaida Pada saat ini bani-bani Yahudi yang ada di kota Madina Mengadakan pengkhianatan terhadap perjanjian dengan kaum muslimin Mereka mengkhianati perjanjian untuk hidup bersama Seatap dengan damai di bawah pemerintahan Islam Dengan pimpinan seorang Nabi dan sebagai Kepala Negara Islam Madina Muhammad bin Abdullah SAW Orang-orang Yahudi berkhianat dengan melakukan makar Mereka mencari-cari kesempatan untuk menghancurkan kaum muslimin Satu-satu jalan bagi mereka untuk mengadakan penentangan secara terbuka Adalah melanggar perjanjian untuk tidak akan tunduk terhadap Nabi Dan mengadakan fakta pertahanan bersama dengan kaum Quraishi Untuk memberangi Madina Orang-orang Quraishi dan sekutunya akan menyerang Madina dari segala penjuru Sementara mereka akan mengadakan penyerangan dari dalam secara serendak Dengan demikian mereka merasa yakin dengan mengadakan penyerangan dari dalam Maka kaum muslimin akan mengalami kehancuran Ancaman demikian besar dirasakan oleh Nabi SAW Pasukan tentara dari kaum Quraishi dan sekutu-sekutunya Dari hampir di seluruh jajirah Arab berkumpul menjadi satu untuk menghancurkan Islam Juga ancaman penyianatan dari dalam oleh orang-orang Yahudi Menjadikan situasi menjadi sangat mencekam Nabi SAW menghadapi musuh Islam ini Dengan kekuatan bersenjata sebanyak 3.000 pasukan tentara Sedangkan pihak musuh kaum kafir Quraishi Datang dengan membawa kekuatan sebanyak 10.000 tentara Terjadilah goncangan hebat Sehingga ada kaum muslimin yang berperasangka macam-macam Tentang kekuatan dan kemampuan pihak kaum muslimin Mereka sebagian besar dari orang-orang munafik Selain dari golongan munafikun Juga mereka terdiri dari orang-orang yang lemah imannya Mereka biasa punya sifat yang suka mencampur adukan Antara kebenaran atau kebaikan dengan kebatilan atau keburukan Mereka biasanya baik dengan sesama muslimin Dan juga baik dengan orang-orang kafir Terutama mereka suka tunduk dan merendahkan diri Dengan orang-orang Yahudi Karena mengharapkan bantuan-bantuan yang bersifat materi Asirah Ibn Hisam Jus 3 halaman 230 Untuk orang-orang yang sungguh beriman Dengan kejadian ini Malah bertambah berimanlah mereka Dan tak kala orang-orang mu'min melihat golongan-golongan yang bersekutu itu Mereka berkata inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita Dan benarlah Allah dan Rasulnya Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka Kecuali iman dan ketundukan Quran Surah 33 Al-Ahsyab ayat 22 Dari orang-orang Islam yang lemah iman ini Muncul ketakutan Kemunafikan bermunculan Pada saat seperti inilah Biasanya Kelompok ini memperlihatkan diri Dari depan umum Ketika orang-orang mu'min Dan orang-orang yang berjiwa lemah Langsung menggigil ketakutan Saat melihat pasukan yang besar ini Firman Allah Dan ingatlah ketika orang-orang munafik Dan orang-orang yang berpenyakit Di dalam hatinya berkata Allah dan Rasulnya Tidak menjanjikan kepada kami Melainkan tipu daya Quran Surah 33 Al-Ajab ayat 12 Lalu untuk mereka Diberikan isu buruk Oleh orang-orang Yahudi Dan kaum Quraishi Seperti mengatakan Bahwa Muhammad Menjanjikan kepada kita Akan menguasai Simpanan Raja Kisrah Atau Persia Dan Raja Romawi Tetapi Nyatanya sekarang Hanya Hendak Pergi Buang hajat Ketahuilah sesungguhnya Keselamatan kita terancam As-Sirah Ibnu Hisam Justiga Halaman 230 Allah menjadikan peperangan ini Kau muslimin Sebagai pemenangnya Walaupun dicatat dengan peperangan Yang sangat menjemuhkan Dan menghabiskan waktu Sebanyak 27 hari lamanya Peperangan ini dicatat Dalam sejarah Sebagai perang Ura Saraf Dan tidak terjadi Pertempuran yang seru Tetapi Bangsa Arab Tidak pernah sanggup Menghimpun kekuatan Yang lebih besar Daripada Pasukan Ahzab ini Di akhir peperangan ini Nabi SAW Bersabda Tatkala Allah Sudah mengalahkan Pasukan musuh Sekarang Kitalah Yang ganti Menyerang mereka Dan mereka Tidak akan menyerang kita Kitalah Yang akan Mendatangi mereka Sirah Nabawiyah Syaiq Syafiur Rahman Al-Mubarak Furi Halaman 403 Setelah selesai Salat subuh Mereka pulang Ke rumah masing-masing Untuk beristirahat Tiba-tiba Mereka mendengar Seruan dari Nabi SAW Barang siapa Yang betul-betul Mendengar Dan patuh Kepada perintah Allah Maka jangan dulu Mengerjakan Salat asar Sebelum sampai Ke perkampungan Bani Quraiza Atau Bani Yahudi Yang telah mengkhianati Perjanjian Tarik At-Tabari Juz 3 Halaman 53 Dan As-Sirah Ibn Hisam Juz 3 Halaman 301 Setelah seruan ini Semua pasukan Tentara muslimin Salat asar Berjamaah Di tempat Yang beliau tentukan Kemudian Pasukan muslimin Mulai mengadakan Pengepungan Kepada perkampungan Kaum Yahudi Bani Quraiza Selama 24 hari Satu malam Peperangan Berakhir dengan Menyerahnya Bani Quraiza Tarik At-Tabari Juz 3 Halaman 53 Dan As-Sirah Ibn Hisam Juz 3 Halaman 301 Selanjutnya Pada tahun Keenam Hijriah Nabi SAW Berperang Melawan Bani Lahyan Berlanjut Dengan peperangan Zulkit Lalu beliau Dengan seluruh pasukan Kembali ke Madinah Tetapi sebelum sampai Satu setengah bulan Berada di Madinah Tersiar berita Bahwa Bani Mustalik Yang satu daerah Dengan Bani Quraiza Sedang mengumpulkan Kekuatan Untuk menyerang Nabi SAW Yang dipimpin oleh Al-Harith bin Abu Diror Untuk itu Nabi SAW Segera berangkat Untuk menghadapi Bani Mustalik Yang didampingi oleh Umul Muqminin Aisyah Binti Abu Bakar As-Siddiq Radillah Fu'anha Di satu tempat Yang bernama Al-Muraisy Terjadilah Pertempuran yang Sengit Yang berakhir Dengan kekalahan Bani Mustalik Wanita-wanita mereka Banyak yang tertangkap Sebagai tawanan perang Di antaranya Bahrah Binti Al-Harith Bin Abu Diror Bahrah Binti Al-Harith Adalah putri Seorang pemimpin Dari kabila Mustalik Yang bernama Al-Harith Bin Abu Diror Bahrah Adalah Juwairia Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Memberikan nama Kepadanya Yaitu Juwairia Binti Al-Harith Bin Abu Diror Pada saat Beliau sedang duduk Di kamar Aisyah Terdengar suara Seorang wanita Yang meminta izin Untuk menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan suara Yang bernada Sangat sedih Mengharukan Lalu Aisyah Berdiri Dan melangkah ke pintu Untuk melihat Siapa dia sesungguhnya Yang ingin menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tiba-tiba Aisyah melihat Sosok wanita muda Yang berwajah manis Sangat menarik Dan mempesona Bagi siapa saja Yang melihatnya Kira-kira Berusia Sekitar 20 tahun Gemetar Karena rasa takut Juga gelisah Nampak tersirat Dari wajahnya Semakin menjadikan Dia bertambah cantik Dan daya tariknya Semakin terasa kuat Dalam suasana Yang demikian Itulah Pengakuan Aisyah Kepada Juwairia Pada saat Pertama kali Melihatnya Ibnu Ishak Asirah Juz 13 Halaman 66 Dan Al-Istiyab Juz 4 Halaman 1804 Aisyah Tidak senang Melihatnya Kemudian Berdiri di hadapannya Supaya Tidak bisa Berhadapan dengan Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Yang pada saat itu Sedang beristirahat Tetapi orang itu Membujuk saya Supaya diberi izin Untuk bertemu Dengan Rasulullah Akhirnya saya Tidak dapat Berbuat apa-apa Kecuali Mengizinkannya Dengan perasaan Terpaksa Lalu wanita muda Yang manis itu Masuk menghadap Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Dan berkata Dengan penuh Kesopanan Disertai Keseriusan Bersambung Ke episode Berikutnya 8 Juwairiyah Binti Al-Harif Bagian 2 Putri Bangsawan Dari Bani Mustalik Bersambung Hidupkan hatimu Dengan selalu mengingat Allah Maka rezeki dicukupkan Hati selalu tenang Dan dilindungi Dari bencana kehidupan Dari bencana kehidupan Dari bencana kehidupan Dari bencana kehidupan Terima kasih.